assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan membahas mobil D120SF kita akan membahas komponen-komponen di mesin yang sudah injeksi ya ini sudah kita mulai dari belakang dulu ini kelihatan nggak nah ini namanya stepper motor atau ESC yaitu alat untuk digunakan sebagai pengaturan idle atau stasioner mesin sistem cukup jadi kalau pagi RPM nya tinggi nah inilah yang bekerja Oke kita coba starter ya kalau mesin masih ingin dia akan mulai nah bunyi itu adalah bunyi dari PSC ini atau stepper motor ini kalau kita off-kan atau on-kan dia begini nah itu oke kita starter ya di sini RPM tinggi inilah yang mengatur kenapa putaran mesin menjadi tinggi sedang kalau sudah tanas dia akan stajamannya rendah atau di 700-900 RPM peninah yang bekerja lanjut ini namanya maf sensor maf sensor yaitu digunakan sebagai pengoreksi atau pendeteksi udara yang masuk ke manipul jadi jumlah banyak sedikitnya bahan wakar yang di injeksikan nanti tergantung dari udara yang masuk melalui manipul ini yang di sensor oleh maf sensor ini terima kasih kita di bagian dalam disini ada throttle position sensor TPS ya untuk mengetahui sudut buka dari sudut buka dari gas nah ini connectnya dengan bukaan gas ini jadi kalau kita injek pedal gas buka gas ini nah hubungannya dengan ini kalau kita injek maka RPM otomatis akan tinggi kita lihat disana kita lihat disana kalau kita gas step ini step ini akan bergerak bergerak dari ini disensor oleh TPS ini untuk menentukan jumlah bahan bakar karena kita injek pedal gas ya maka inilah yang mengoreksi ini agar putaran mesin sesuai dengan apa yang kita inginkan di bagian mesin sebelah diri ini ada namanya injektor yang satu dua tiga empat injektor ini berfungsi untuk menemprotkan bahan bakar dari tank ke manipul ke manipul nah nanti dihisap oleh mesin inilah komponen yang sangat penting karena ini ujung tombak dari sebuah sistem injeksi ini lanjut disini ada WTS water temperature sensor yaitu sensor untuk mendeteksi suhu mesin atau suhu air pendingin makanya kalau pagi RPM dia tinggi karena sehingga si sensor pendingin ini mendeteksi mesin masih dingin sehingga sistem cuk harus diaktifkan lewat stepper motor yang tadi sehingga RPM jadi agak besar disini ada soket crank angle sensor yaitu sensor untuk mendeteksi top ya crank angle sensor ini sangat penting ini putus kabel satu saja mesin langsung mati ini ada dua kabel disini ini sebagai timing ya untuk menentukan penginjeksian bahan bakar dan tepukan guna api pusi oke kita lanjut di bagian belakang disini ada sensor ramang lingkungan ini ya nah itu digunakan untuk mendeteksi gas buang untuk mendeteksi gas buang apakah ramah lingkungan atau tidak untuk mendeteksi kabel CO2 agar kendaraan emisinya baik atau tidak berbahaya di sini ada dua koil satu koil untuk dua busi nah ini ini yang paling atas ini digunakan untuk 1 4 dan yang bawah untuk 2 3 ini tidak boleh terbalik ya karena soketnya dia makanya soketnya digunakan warna berbeda agar tidak terbalik ya lanjut lagi disini ini lihat ini ini ada transistor untuk pengapian karena dia pakai koil seperti ini maka dia dibutuhkan transistor seperti ini ini khusus untuk pengapiannya kalau pengapian mesin Mitsubishi mati hanya 2 dan 3 atau 1 dan 4 bisa jadi dari sini atau dari SIN nya nah disini di aki ada screen screen utama ini ya screen utama di sini ada 80 ampere untuk alternator atau dinamitas 30 ampere untuk IG atau kontak on ya terus 60 ampere untuk main jadi untuk starter ini kalau di screen-screen yang depan itu dia pakai yang tengah ini jadi kalau ini putus di depan screen-screen itu pasti mati semua jadi di starter di stator motor itu ya ini stator motor luar ke belakang terlihat di bagian tanki sendiri ada komponen penting yaitu fuel pump pompa minyak ini tekanannya harus standar tidak boleh asal pompa saja tapi tekanannya harus standar karena terlihat standar maka tenaga mesin tidak akan maksimal ini jalurnya dia lewatnya sini ya ini dan melewati filter nah filter ini sebaiknya sering dibersihkan karena itu sering kotor biasanya kotoran akan berhenti disini sebelum ke injektor makanya ini harus sering-sering dibersihkan agar tenaga mesin tetap baik terus komponen yang paling penting disini adalah SCM nya untuk mobil T120SS mobil carry dan mobil-mobil lainnya biasanya ditaruh di bawah dashboard sebelah kiri seperti ini makanya kalau tabrakan yang terkena sebelah kiri SCM nya ini bisa rusak SCM ini adalah kotak injeksi orang menyebutnya kotak hitam ada yang menyebut ECU ada yang menyebut SCM ada yang menyebut komputer macam-macam ya intinya ini adalah pusat kontrol dari sistem injeksi yang mengontrol semua sistem-sistem injeksi itu harganya lumayan mahal ya kalau Mitsubishi T120SS bisa 8-9 jutaan SS paling mahal untuk kelas pickup ini relay untuk feel pump dan disini ada soket untuk pengecekan melalui komputer nah inilah soket untuk mengetahui kerja sistem injeksi lewat alat komputer atau alat scan ini sepertinya sudah semua oh iya sorry satu lagi disini yang ketinggalan ini ada cam angel sensor nah cam angel sensor ini berfungsi untuk mengembangkan top top 1 atau top 4 untuk pengapian nah dia digunakan untuk timing juga seperti tram angel sensor oke oke sudah semua ya saya belikan ini alternator seperti biasa modul-modul ini ada dinamitas sama yang membedakan modul injeksi dengan karburator adalah sistem bahan bakarnya yang paling pokok adalah sistem bahan bakarnya kalau karburator dia pakai karburator di depan sana yang dikontrol bahan bakar dan udara jadi masuk ke manipul langsung bahan bakar dan udara berbeda dengan sistem injeksi kalau sistem injeksi yang dikontrol angin di depan sana yang paling depan itu seket sedal gas itu yang dikontrol hanya angin minyaknya enggak cuman dia ada alat yang tadi saya jelaskan dan itu untuk mengoreksi semua kondisi mesin dan akan di kirim ke ECU ECU ini atau injeksinya ini lalu sinyalnya dikirimkan ke injektor-injektor ini jadi jumlah bahan bakarnya tidak tentu ya tergantung kondisi mesin terus timingnya juga dia harus pas terdasarkan input dari sensor-sensor yang ada di mesin mobil ini nah ini sepertinya ada gocor oli biasanya dari karet tutup oli ini nah ini karetnya biasanya sudah keras sebaiknya diganti karetnya ditambah atau ganti tutupnya ini merubah tampilan menjadi ya risih ya dia tidak berbahaya tapi membuat risih oke terima kasih itu yang bisa saya jelaskan kalau ada yang kurang jelas bisa komentar jangan lupa subscribe nya agar channel kami bisa berkembang terima kasih terima kasih terima kasih